Hello friends, jika melihat soal seperti ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengerti apa yang dimaksud dengan resonansi. Resonansi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran dari benda lain di sekitarnya yang mempunyai frekuensi yang sama dengan benda tersebut. Nah, yang harus diperhatikan di resonansi itu adalah bergetarnya suatu benda akibat frekuensi yang sama oleh benda lain. Nah, sekarang kita lihat soalnya, jika bandul bedayun, bandul yang turut berayun adalah, Nah, sekarang kita lihat gambarnya dan kita tahu ketika bedayun, dia tidak akan secara langsung mengenai bandul yang lain. Sehingga, yang akan terjadi adalah resonansi. Nah, syarat dari resonansi itu adalah memiliki frekuensi yang sama. Bagaimana kita tahu frekuensi dari tiap bandul ini? Nah, kita akan menggunakan rumus frekuensi bandul. Rumus frekuensi bandul itu adalah F atau frekuensi sama dengan 2P akar L per G. Nah, sekarang kita ingin mencari frekuensi yang sama dari kedua benda. Pertama kita tulis F1 sama dengan F2. Nah, jika kita bandingkan, kita akan mendapatkan F1 sama dengan F2 ketika akar dari L1 sama dengan akar dari L2. Karena P dan G merupakan suatu konstanta. Nah, dari sini kita tahu bahwa L1 harus sama dengan L2 jika frekuensi yang intama. Nah, sekarang kita lihat lagi ke gambar. Panjang A, C, dan E itu jauh berbeda dari B. Sedangkan panjang B itu mirip dengan panjang D. Jika kita luruskan yang ini, maka B akan naik pada sekian meter. Dan inilah selisi antara B dan D ketinggiannya sekarang. Maka, kita tahu bandul B dan D memiliki panjang tali yang sama. Karena lintasan B, D dan tiang ini memiliki gradien yang sama atau sejajar. Maka, jawaban untuk soal ini adalah C, yaitu bandul D. Hal ini dikarenakan panjang tali D sama dengan panjang tali B. Di mana, jika panjang talinya sama, maka frekuensinya sama. Dan jika frekuensinya sama, maka akan terjadi resonansi. Sampai jumpa di soal berikutnya.